Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel buzal SD bermanfaat kalian semuanya aku harap kepada kalian baik-baik saja dan selalu dimudahkan kesini Assalamualaikum taala amin Oke di kesempatan kali ini aku bakalan unboxing satu produk yang cocok banget untuk kumpulan lighting di video contohnya kayak video streamer nge-vlog nge-review kayak gini contohnya pasti kalian perlu banget yang namanya lighting atau pencahayaan biar untuk mulai noise kayak video aku sekarang aku video sekarang noise banget Coy kamu bisa lihat aja hasilnya kayak mana dan hasilnya kayak gini sebelum aku pakai produk ini tapi untuk isi dan bentuk si produknya kayak mana setelah babar berikut ini oke dan ini produknya jadi produk lampu ini dia dari produk surrealudium jadi kemungkinan bisa melihat aja dari depan kotaknya kayak gini dia udah menjelasin dan langsung anda bentuk si lampunya kayak gini Coy jadi dia ada jupitan disini terus dia disini ada tombol untuk sentuh dan on offnya disini dan ini lubang chargernya kelihatan banget di kotaknya langsung terus di bagian kanan kotak dia udah ada penjelasan kalau dia udah punya 8 buah 18 buah lampu LED LED dan dia udah gak aku jelasin tadi pertama dia udah ada sensornya tas dan ini lupa jadinya penyepit terus karakternya ini jadi kompon bisa baca jelas banget di kamera ini karakternya dan ini penunjuk penggunaannya jadi untuk sebelum sebelum menggunakan produknya kita harus ngecas dulu selama berapa ini ntar 8 jam jadi kotaknya harus kita eh kotaknya produknya harus kita cas dulu selama 8 jam oke terus dia belakang lihat kotaknya kayak gini dalam bahasa Inggris dan disini pendelasannya dalam bahasa Inggris juga terus di bagian atas kotaknya cuman ada nama 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 produknya surya research referensi lamps dia sedi V18 1831 mirror terus riba kotaknya nggak ada kosong ada apa-apa Oke langsung kita buka aja ya kotaknya bisa dapat dalam isinya apa aja Oke jadi dalam kotaknya ini kita langsung dihadapin dengan produknya kita ambil dulu ini ini pasti kabel casannya kontak nih kabel casannya dari Tipe ke USB Android Android biasa ini bisa ngecas untuk nggak mulai HP Android biasa dan ini satu garansi Iya tuh garansi terus ini produknya kita keluarin dulu produknya Oke dari kotaknya kosong nggak ada apa-apa lagi cuma itu ini doang kita tutup dulu Oke dan ini dia produknya dia produk kayak gini coy dia lampunya udah LED pasti jadi jadi seperti yang udah dilihatin dalam kotaknya jadi ini sensor sentuhnya disini kebocasan dan ini gua tahu nih apa bawahnya kayak gini waduh ini ngapain-ngapain kalau pecahan sih lampu jadi ganggu banget udah kelihatan lah Oke dia kita foldnya 5 Ampere eh ayat 5 Ampere terus untuk putnya dia 0,5 Ampere tukarannya maksudnya terus LED nya 18 buah dirilasin lagi di bawah produknya dia charging timenya 6-8 jam terus kapasitas baterinya 1500 mAh dari produk cina Oke ini kasih masih ada baterai kayaknya tapi kalau penjelasan dari produknya tadi kita harus ngecas dulu sih produknya jadi ini aku bakalan ngecas dulu sebentar jadi video ini aku bakalan aku cut dulu nanti selesai udah aku mancas bakal aku lanjut lagi videonya Oke jadi produknya udah aku cas selama satu jam setengah doang jadi aku bakal kelihatin pencahayaannya gimana kuara pencana langsung optimal sih ini untuk si produknya jadi kalau untuk quality yang beda sebelum kita lanjut untuk hidupin sih apa ya hidupin lampunya jadilah kabelnya ini tebal sisius tebal banget Albus juga nggak nggak merahan banget sih tapi dengan harga yang paling murah dan terjangkau juga untuk keperluan lighting ataupun keperluan untuk mau belajar dan mau YouTube ya kan streaming di channel-channel yang udah yang kalian ada ya buahnya ke situs YouTube terus ya yang sebelah-sebelahnya lah jadi aku ngapain ngasih pil apalahnya situsnya apa Oke aku bakalan ngasih langsung hidupin lampunya ntar aku tutupin dulu si produknya biar nggak terlalu apa ya lebar banget gitu jadi ini langsung kita sentuh produknya ini langsung kayak gini coy tarang sih luah gua nggak tuh aku udah udah kebawa sama temen-temen ngomong nggak apa-apa nih kita sentuh dia bakalan story loop lagi di yang keduanya tiga ini paling kecil kita sentuh lagi oh dia langsung mati coy jadi dia cuma tiga ada tiga apa ya tiga tahapan doang percana satu ini yang paling terang ini sedang ini yang paling rendah banget dan disentuh lagi langsung mati Oke jadi untuk video kali ini cukup sekian bila ada kekurangan di video kali ini Aduh aku minta maaf bagi kamu-kauan yang suka dengan video kali ini jangan lupa bantu like dan bantu komen juga di bawah bantu juga share ke kawan-kawan lainnya mana tahu lagi buku collecting untuk keperluan YouTube untuk konten kayak gini dan bantu subscribe juga wabarakatuh gue bila itu video deh ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax